Banyak orang yang kualitas hidupnya kurang baik adalah karena mereka terlalu fokus sama masalah Ya, masalah nggak bisa kita hindari, masalah itu adalah bagian dari kehidupan kita Setiap bangun tidur dan sampai tidur lagi kita pasti berjumpa dengan masalah Tapi bedanya ada orang-orang yang kualitas hidupnya baik adalah mereka yang tidak terlalu fokus sama masalah Ya, mereka tetap melihat penyebab masalah itu Mereka tetap mencari pola-pola kenapa masalah ini hadir gitu ya Dan mereka cari bagaimana menyelesaikan masalah ini Nah, bedanya adalah orang-orang yang punya kualitas hidup baik adalah mereka fokusnya adalah ke yang terakhir tadi Bagaimana cara menyelesaikan masalah ini, bagaimana mencari solusinya Jadi, ada orang-orang yang kualitas hidupnya kurang baik adalah mereka yang selalu berfokus pada masalah Kenapa masalah ini bisa terjadi dan salah siapa masalah ini Dan bagaimana rasanya, mereka merasakan, mereka menghayati, mereka menikmati Nah, ingat ya bahwa pikiran kita itu tidak bisa fokus pada banyak hal Kita hanya bisa fokus pada satu hal, satu tema Jadi, kalau temanya adalah tema masalah, temanya adalah tema drama kesedihan, temanya adalah tema drama kemarahan, kecewaan Maka pikiran kita akan berkutar ke situ terus Kita lupa bahwa di situ kita juga perlu untuk mencari solusinya Nah, banyak orang-orang yang hanya berfokus pada masalah, tidak berfokus pada solusi Solusi itu penting untuk kita lebih baik lagi Karena masalah itu dihadirkan untuk kita menjadi solusi Dan dengan solusi itulah kita berpindah dari keadaan yang tadinya kurang menyenangkan menjadi menyenangkan Yang tadinya kurang baik menjadi lebih baik lagi Kadang-kadang kehidupan kita flat-flat saja ya Sama Tuhan dikasihkan masalah agar hidup kita lebih baik lagi Agar kita mencari solusi Nah, banyak orang itu yang ketika dihadirkan masalah Mereka tidak paham bahwa dia harus berpindah Dia harus berpindah ke tempat yang lebih baik Sehingga mereka hanya berfokus pada masalah dan menikmati masalah itu di tempat yang sama Mereka tidak naik kelas dan juga mereka semakin menderita Kalau cacing saja loh ya, ditaruh di wajan Di situ ada apa namanya Ditaruh di besi panas ya Di situ ada api yang di bawahnya Cacingnya pasti akan pindah Nah, manusia itu enggak Banyak orang itu yang menderita tapi tetap ada di situ Karena mereka hanya berfokus masalah, tidak berfokus solusi Nah, dengan berfokus solusi Anda akan berpindah dari keadaan yang kurang baik menjadi yang lebih baik lagi Dan Anda melatih diri Anda untuk menjadi lebih baik lagi Pikiran Anda hanya berfokus pada solusi Masalah perlu kita lihat Tapi, oke, solusinya apa ya Aduh, aku lapar nih Misalkan contohnya seperti itu Nah, apa solusinya ya Jadi kalau orang yang menikmati masalah Aduh, aku lapar Kenapa ya aku lapar ya Aduh, rasanya lapar kayak gini Ya, makan-makan Kalau Anda fokus sama solusinya Aduh, aku lapar nih Anda mungkin enggak terlalu banyak tanya penyebabnya Ya, lapar, lapar aja Oke, aku harus makan apa nih? Ada masalah Aku enggak punya uang Apa yang harus aku lakukan? Meskipun aku enggak punya uang Tapi aku tetap bisa makan Nah, itu Pertanyaan-pertanyaan seperti itu Itu menjawab masalah Menjawab masalah dan menghasilkan solusi Jangan salah bertanya Wah, kenapa ya aku lapar? Gimana ya rasanya lapar? Apa yang terjadi ketika Aku tetap lapar? Ya, oke Anda pasti dapat jawabannya Tapi kualitas jawaban Anda Tidak bisa membuat Anda tahu Caranya agar Anda bisa kenyang Pertanyaannya yang berkualitas adalah Bagaimana caranya aku bisa makan? Bagaimana caranya meskipun aku enggak punya uang Tetap aku bisa makan? Bagaimana dengan uangku yang sedikit-sedikit ini Aku bisa tetap bisa makan? Maka otak Anda akan mencari jawaban dari pertanyaan Anda Oh, oke Kalau aku enggak punya uang Aku mungkin bisa kerja dulu Oh, aku enggak punya uang Mungkin aku bisa ke rumah temanku dulu misalnya Aku enggak punya uang Aku mungkin bisa ngutang dulu misalkan Maka jawaban-jawaban itu Hanya sesuai dengan pertanyaan Anda Ajukan pertanyaan-pertanyaan yang solusi Solutif Ajukan pertanyaan-pertanyaan Dalam diri Anda yang solutif Anda rewel misalkan Oke, apa yang harus aku lakukan Biar aku enggak rewel? Keuanganku buruk nih Apa yang harus aku lakukan Agar keuanganku lebih baik? Terus misalkan Tapi enggak Aku kan harus kerja Aku sudah full waktuku Oke Bagaimana caranya meskipun waktuku sudah full Tapi aku tetap bisa menghasilkan uang Bagaimana caranya Aku tetap di rumah bersama anakku Tapi tetap bisa menghasilkan uang Misalkan seperti itu Nah, itu akan membuat otak kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu Kalau pertanyaan Anda adalah pertanyaan masalah Maka jawabannya juga masalah Ya Kalau pertanyaan Anda adalah pertanyaan solusi Bagaimana solusinya? Bagaimana solusi? Maka otak Anda akan Apa namanya? Mencari jawabannya yang bersifat Solutif Otak Anda itu lebih pintar daripada yang Anda kira Otak Anda itu lebih pintar daripada yang Anda kira Jadi selalu fokuslah kepada solusi Orang-orang yang kaya di luar sana Itu adalah orang-orang yang memang mencari masalah Tapi tidak berkutat pada masalah Mereka berfokus pada solusi Mereka mencari masalah yang dihadapi manusia kebanyakan Dan mereka mencari solusinya Solusinya apa? Masalah dulu dikumpulin Solusinya apa? Solusinya apa? Dan mereka berfokus pada solusi Ya Dan mereka bisa berhajar seperti itu Karena mereka berfokus pada solusi Masalah itu penting Ya, ini pesan saya terakhir Masalah itu penting Dan masalah itu ada hikmah dibalik masalah ya Ada sesuatu yang membuat kita lebih baik dibalik masalah Asalkan kita berfokus pada solusi So, apa solusi Anda hari ini? Salam dari saya Danang Mbak Sekuro Please subscribe video ini Dan share Ya